Pemain asing yang akan berjuang bersama untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Sosok pemain asing pertama yang hadir ialah Gerard Artigas, pemain yang musim lalu membela Interklub DS Calgas di kasta tertinggi Liga Andorra. Pemain yang sebelumnya pernah mengenyam pengalaman bersama Akademi FC Barcelona ini siap untuk membela Laskar Sam bernyawa musim depan. Musim lalu bersama Interklub DS Caldas, Artigas berhasil mencatatkan 31 penampilan di seluruh kompetisi dengan sumbang si 15 gol dan 4 asis. Artigas mengaku dirinya sudah sangat siap untuk membela persis musim depan. Pemain berkebangsaan Spanyol itu mengaku sangat senang. Kesempatan itu merupakan kesempatan yang sangat sulit untuk ditolak serta tidak mungkin diabaikan. Semoga dapat segera memulai bekerja sama dengan tim secepatnya teranggera tertigas melalui laman resmi Persis Solo. Indonesia menjadi pelabuhan perdana Artigas untuk memulai karir di benua Asia. Sebelum kedatangannya di Indonesia, terlebih dahulu Artigas telah mencari tahu mengenai latar belakang Persis. Tambahnya Persis Solo merupakan klub yang penuh dengan sejarah di Indonesia dan keberadaan fans juga sangat luar biasa. Maka ia sudah tidak sabar untuk memberikan kontribusi gol sebanyak mungkin dan membantu berjuang menghadapi Liga di musim depan. Artigas berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap Persis di musim depan. Ia ingin mendongkrak performa tim dan memberikan kemampuan terbaik yang ia miliki. Perihal adaptasi, Artigas merasa hal tersebut bukanlah masalah yang terlalu sulit untuknya. Menurutnya, orang Indonesia sangatlah ramah dan terbuka terhadap orang asing. Selain itu, Artigas mungkin akan lebih fokus untuk meningkatkan kebugarannya terlebih dahulu agar ia bisa segera tampil bersama armada Laskar Sam bernyawa. Selain karakter ramah orang-orang Indonesia, cuaca musim panas katanya juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Spanyol. Sebagai langkah awal, dirinya akan meningkatkan kebugaran terlebih dahulu karena jeda kompetisi membuatnya kelebihan berat badan. Ia butuh sekitar 1-2 minggu latihan bersama tim agar dapat fit kembali.